Berarti Yesus mengajar kepada murid-muridnya Dan murid-muridnya berkata Apa yang diajarkan Yesus Batis dalam nama Bapak Anak Darokul Kita masuk dalam pelajaran Tadi Ibu Dewi Basin mengatakan Bap-ti-so Bap-ti-so Paham tadi ya? Oke, Bap-ti-so ya? Setuju ya, kalau setuju ketik-ketik satu Bukan saya yang bilang ya Atau saya putar ulang Saya Bap-ti-so ya Bap-ti-so Oke, sudah ada di layar ya Bap-ti-so Oke, kita perhatikan baik-baik Bap-ti-so 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 Ini ya Ada ini ya Bisa lihat ya, baptiso Baptiso Perhatikan ya Disini kata baptiso Kita lihat ya Kita lihat di alkitab Baptiso Kita lihat disini Lukas Lukas 11 ayat 38 Lukas 11 ayat 38 Waset Dalam bahasa Inggrisnya waset ya Baptiso Lukas 11 ayat 38 Baptiso Baptis Ditenggelamkan Dia mengatakan apa? Ditenggelamkan Kata baptis ambil dari baptiso Sekarang bahasa Yunani Saya ambil dari Lukas 11 Oke Sudah perhatikan Sudah ya Berapa? Luka 11 ayat 38 38 Kita buka Apa bunyi kata itu? Lukas 11 ayat 38 Kita buka Jadi kita belajar alkitab Kita belajar baik-baik Jangan cuma tahu pendeta kotba Tidak tujukan Baru jemaat terpengaruh Kita 38 Perhatikan Orang farisi itu Melihat hal itu Dan ia heran Karena Yesus Tidak mencuci Tangannya sebelum makan Berarti Mencuci Kata mencuci dalam bahasa Yunani Bapiso Apakah ditenggelamkan? Batal ya Oke Tapi kan saya sudah bilang Bahasa Yunani Bapiso Ingat Kata Ibu Debbie Bahasa ini bilang Bapiso itu ditenggelamkan Kita memaknai Bahasa Inggris Atau bahasa Yunani Bahasa aslinya Kita harus pelajari Bapto Bapiso Itu bukan Ditinggelamkan saja Kita lanjut ya Kita lanjut Oke Sudah catat Asa his savior Asa his lord And He will demonstrate His faith In the lord Jesus christ By willingly Being baptized This morning He's been waiting On this day A long time And so Jordan Upon the profession Of your faith In the lord Jesus christ I now baptize You in the name Of the father And of the son And of the holy Jelas ya Mencuci tangannya Nah Kalau kita lihat disini Saudara saudaraku Sudah jelas ya Lukas 11 138 ya Baptiso Oke Sudah oke Sudah oke Sudah jelas ya Baptiso Lukas berarti Mencuci tangan Mencuci tangan Bukan di tenggelantan Karena ini bahasa dulu Nanti baru saya melihat Alkitab Bagaimana cara baptisan Kita bicara dalam bahasa dulu Oke Nah Kita lihat Nah ini Markus 7 ayat 4 Perhatikan ya Markus 7 ayat 4 Baptiso 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 Oke Oke Sudah dilihat di layar Sudah Sama ya Baptiso Tadi Bu Demi Basri bilang Baptiso itu di tenggelam Kita belajar Alkitab Baptiso Apakah Adakah Asas An Asas Bagaimana Jangan lupa like, share, dan subscribe ya 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 It's okay It's okay